Jika istri bahagia, anak pun batinnya akan ikut bahagia dan seisi rumah pun akan menjadi bahagia. Karena seperti apapun kelemahan istri antum jamaah, dia adalah wanita yang telah berusaha maksimal berbakti kepada antum suaminya dengan raga waktu dan pikirannya mengurus anak, mengurus antum dan mengurus rumah antum setiap hari. Rutinitas seperti ini akan membuatnya jenuh jika antum suaminya tidak menghargai atau pelit mengungkapkan terima kasih atas baktinya sebagai istri. Maka di antara cara terima kasih yang pas atas baktinya jamaah adalah dengan mengajak istri antum liburan atau berwisata ke suatu tempat yang dia senangi. Misalnya antum bawa dia ke wisata alam yang sedang hits di kota antum, atau sekedar antum ajak dia wisata kuliner setiap malam minggu. Masya Allah, bagi istri antum jamaah, ungkapan terima kasih seperti ini akan jauh lebih memorable di pikirannya daripada hanya sekedar ungkapan terima kasih lewat ucapan semata dari antum. Terima kasih telah menonton!